Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya, saya Kevin Zahili Pada youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran teknikal analisis untuk cryptocurrency Jadi kalau kalian suka crypto, pastikan tombol subscribe dan jangan lupa tombol thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini By the way, saya masih pakai baju Barcelona, tribute buat Messi yang udah meninggalkan Barcelona Kayaknya ada bunganya dengan market ini, kecuali kita lagi bahas token Barcelona atau token PSG Yang katanya sih token Barcelona turun, terus token-token lain kayak PSG dan lain sebagainya yang berpotensi nge-hire Messi malah menguat Itu menarik juga sebenarnya Oke, tapi kita akan bahas ke time frame Bitcoin kali ini ya, jadi kita gak akan bahas token-token itu First, kita akan bahas dari time frame weekly dulu, karena balik lagi Ini sedikit contekan ya Oke, bukan contekan sih, itu emang ini ya Yang tadi kita sempat bahas sebenarnya buat teman-teman di grup Jadi untuk weekly sendiri, kita ngeliat saat ini kondisi market itu berhasil atau sukses close di atas resistance area Yang sebenarnya udah cukup lama nahan pergerakan Bitcoin, tepatnya sekitar 2 bulanan terakhir ya Dari bulan Mei sampai bulan Juli, ya Mei, Juni, Juli, ya sekitar 3 bulanan malah, 2-3 bulanan lah Nah, plus close-nya itu membentuk yang namanya 3 white soldiers guys Jadi 3 white soldiers ini adalah downtrend reversal pattern, which is cukup positif buat suatu kondisi market Kalau misalkan keluar 3 white soldiers candlestick pattern, biasanya dari downtrend berubah jadi uptrend Atau 3 consecutive long bullish candle Dan kita bisa lihat sendiri, bullish candlenya ini tiga-tiganya sangat strong ya, sangat kuat gitu Jadi saya pikir cukup baik untuk kita ngeliat Bitcoin dalam time frame weekly Dan kalau misalkan saya tambahkan lagi untuk time frame weeklynya Sebentar Nah ini ya, kalian bisa lihat juga untuk time frame weekly sendiri Kita ngeliat saat ini posisinya itu market Dia akhirnya close di atas 127,2% Jadi ini mereject atau mendekline segala skenario yang kita sebelumnya sempat bahas Dimana kalau dia close di bawah situ, terus confirm dia close di bawah sini Mungkin kita akan melihat dia bisa turun sampai kisaran 20 ribu dollar Which means, itu tidak terjadi Dan good newsnya adalah kita balik ke on track untuk bullish pergerakan berikutnya Dimana next target, kalau misalkan berdasarkan Fibonacci sendiri itu di kisaran 61.882 dollar Dan, yep, kurang lebih seperti itu, itu juga bisa jadi satu hal yang positif bagi pergerakan Bitcoin So far, itu untuk time frame weekly Kita akan langsung masuk ke time frame dailynya atau time frame kecilnya Nah, untuk time frame daily kita akan bahas dari sini dulu First of all guys, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Jadi, mengingat tadi pagi atau sempatnya ya pagi sampai siang ini lah ya Market itu kan sempat drop di bawah area ini gitu Dan ini adalah area, apa namanya Broadening, bottoming pattern yang kita perlu perhatikan Berpotensi menjadi penahan bagi pergerakan Bitcoin Jadi, setelah dia kemarin akhirnya successfully breakout Dan dia close di atas level itu Plus, close-nya kemarin itu akhirnya red candle tapi dia masih di atas area itu Mungkin itu dikonsider sebagai bagian dari retest terhadap resistance yang akhirnya successfully di breakout ini Nah, sementara untuk bagian bawahnya ini Kalau misalkan dia tadinya close-nya di bawah nih Berarti kan dia false too, false breakout Alias ngebohongin kita doang gitu ya Dan rupanya Fibo level yang di kisaran ini itu benar-benar bereaksi cukup kuat atas pergerakan Bitcoin Kalian bisa lihat ya, kalau saya tarik swing high to swing low Terus saya tarik pullback-nya Kalian bisa lihat disini ada level 200% di kisaran 45 ribu dollar So far, kita gunakan Fibonacci extension ini sudah beberapa hari lalu Dari beberapa hari lalu Dan bahkan bukan dari beberapa hari lalu ya Dari sebelum ada wave 3 ini sih Kita udah bahas gitu Jadi, potensiolnya kita tarik dari sini ke sini Terus kita tarik ke pullback Kalian bisa dapetin beberapa level Yang pertama itu adalah level 100%-nya di 37.100 dollar Dan 161,8% serta level 200% Kalian bisa lihat market nyentuh wave 3 di sekitaran 161,8% Lalu dia drop atau ter-decline Lalu ketahan di kisaran area 37.188 ini Termasuk di Fibo 100%-nya Dan ini yang kita consider terakhir sebagai wave 4 kita Wave 3 di sini Dan sekarang kita lagi menuju ke wave 5 Nah pertanyaannya nih Apakah wave 5 kita berakhir di sini Atau masih ada potensi lebih tinggi gitu ya Nah tentu saja masih ada potensi untuk lebih tinggi Kenapa? Karena pertama guys Kita lihat sendiri dari pergerakannya Ini penguatannya sangat signifikan ya Saya nggak ngeliat ada tanda-tanda pelemahan trend Terhadap time frame daily terutama Walaupun banyak orang bilang kayak dari segi indikator Kalau nggak salah kemarin ada yang share Saya lupa Ada yang share lah Intinya dia ngebentuk kayak semacam ini ya Baris divergence gitu Baris divergence Ya sementara kondisi market masih kuat-kuat aja gitu Karena memang posisinya secara trend sendiri Saya bilang ini masih kuat gitu ya Strong Dia break itu bukan break Abel-abel gitu loh guys Bukan break kayak cuman resistance begini Terus dia break gitu Tapi ini dia break banyak banget ya Udah dari kemarin kita bahas Dia break Sekarang break Broadening Bottom Pattern Kemarinnya lagi kita bahas Dia break Falling Wedge Pattern Ya kan disini Nah terus dia juga break I'm sorry Di kisaran area ini Dia juga break semacam trendline Tuh ya Mana tuh Nggak disini guys Ya Nah ini kurang lebih Dia break trendline disini juga Oke Dia break trendline Retest Terus balik mantul naik ke atas Lalu Dia juga yang terakhir itu Break ini guys Nih Ya Trendline yang ada disini juga Tuh ya Break trendline ini juga Which means ini udah banyak banget gitu loh Yang di break potensi Untuk dia bullish itu Harusnya bukan kaleng-kaleng lagi Jadi kalau misalkan balik lagi Tadi skenario yang saya bahas Seandainya dia hari ini Close-nya di bawah Saya tadinya berasumsi Mungkin dia akan ngetes Kisaran area 161,8% ini 42.200 dollar Atau bahkan sejauh-jauhnya Sampai kesini lagi guys Ya Balik lagi dia ngetes trendline ini dulu Jadi pasca breakout Breakout Ya kan Ini ketahan-ketahan-ketahan Akhirnya dia breakout disini Jadi dia ngetes dulu Baru nanti dia konfirmasi Naik lagi menguat Sampai di kisaran level berikutnya Dan diproyeksikan Kalau misalkan tadi Berdasarkan time frame daily Saya gunakan Fibonacci retracement Jadi Fibonacci yang ini Saya hilangkan dulu ya Biar kalian ada gambaran Nah kenapa disini ada 61,8% Saya kasih kotak Atau saya tandain Saya tarik dari Fibonacci Jadi ketika kalian tarik Dari sini ke sini Kalian bisa dapat Potential level ini Sebagai golden ratio Jadi kalau saya tambah ini Ini berarti kita mungkin Dekat-dekat di kisaran Area 50% lah Kurang lebih Tuh ya Kisaran area 50% Kurang lebih Kalau close di atas area itu Berarti next target kita Di 61,8% Saya pikir itu cukup positif Bagi pergerakan Bitcoin So far Alright Itu untuk time frame daily Untuk time frame kecil Kita akan bahas Dari time frame 4 jamnya Sorry 240 Terus logaritmi saya matikan dulu Karena kita lihat Dari time frame kecil ya Nah ini adalah Beberapa potential market Yang kita bisa lihat saat ini Kenapa saya kasih tanda disini Ada 161,8% Dan 0,618% Itu yang berpotensi menjadi Dinding pembatas kita Untuk menguat kembali Jadi kalau misalkan Itu berhasil di break Then next target kita 47 ribu ya Ini akan saya jelaskan prosesnya Gimana saya melakukan Analysis itu Pertama Obviously kita melihat market Itu lagi uptrend ya Uptrend Disini di break Terus disini di break Disini di break Sampai terakhir itu Sebenarnya yang terakhir di break Itu adalah kisaran area ini sih Jadi ini saya asumsikan Sebagai resistance kita Yang berpotensi menjadi Next support kita Untuk pergerakan berikutnya Alright Now ini adalah Resistance Eh sorry Support Dan saya akan tambahkan Key support kita Itu di kisaran area ini Kenapa di area tersebut Karena balik lagi Ini adalah area Dimana inisiasi itu Terjadi terhadap market Jadi market itu Pas dia naik kesini Ketahan Terus disini di break Akhirnya ya Break yang ini Sekaligus break area ini Jadi saya pikir Ini adalah satu area Yang kita perlu perhatikan juga Untuk pergerakan berikutnya Lalu Untuk menentukan Next target kita Teman-teman bisa gunakan Fibonacci extension Sama seperti yang tadi Di time frame daily Saya lakukan Kalian tarik dari Swing high to swing low Nah ini ketemu Potensiol Area kita Di kisaran 61,8% Ini golden ratio nya kita Dengan next target Di 50 ribu dollar Itu kalau misalkan yang tadi Nah kalau misalkan Gunakan Fibonacci retracement Kita tarik dari Swing high to swing low Terakhir Kalian bisa dapat Ada potensi Pergerakan di kisaran Area 40 Sorry Saya geser dikit ya Nih di kisaran area Kurang lebih 161,8% nya itu Di kisaran area 45.887 dollar Makanya saya Akhirnya tadi Saya kasih kotak Di kisaran area ini Karena memang Itu adalah area Yang berpotensi Menjadi dinding tebal Bagi pergerakan Si bitcoin Alright Nah selain daripada itu Kita juga melihat Market bitcoin ini Membentuk semacam Kita bisa katakan ini Semacam ini ya Apa namanya Ascending channel Kalian bisa lihat Pembentukan chart nya Kurang lebih seperti ini Sangat baik sekali Untuk pergerakan bitcoin Jadi kalau misalkan Dia drop pun Mungkin kita lagi Mengetes di bagian bottom Daripada si ascending channel Sebelum akhirnya Dia menguat kembali Kurang lebih Gambaran saya Seperti itu Alright Sebentar guys Ya Oke Nah mungkin sedikit adjustment Bisa juga disini guys Kalian bisa geser juga Misalkan Let's say Ini untuk yang kita bicara Yang lebih kecilnya lagi Time frame lebih kecilnya lagi Jadi ini ada potensi juga Market itu Sebenarnya dia sideways Di kisaran area ini Ya mostly nya kurang lebih Sama-sama aja lah Dan ini kenapa Bisa jadi lebih valid Karena disini Dia ada resistance Di kisaran area ini Itu yang perlu diperhatikan Untuk saat ini Pergerakan si bitcoin Jadi so far Selama dia gak ngelewatin Key support kita Di area 40.200 dollar Which means Sekaligus si ascending channel Maka Saya bisa katakan Bitcoin ini masih dalam Kondisi yang cukup baik Atau cukup sehat Untuk pergerakan max nya Ya Terlebih lagi Tadi saya Kalau gak salah Saya ngecek ya Di time frame 1 jam itu Dia ngebentuk semacam Descending channel Dan luar biasanya Udah di breakout guys Ya Jadi udah di breakout nih Kalau misalnya Closing dalam 28 menit Dia kayak gini Dan kita positif Menguat kembali Untuk pergerakan bitcoin Karena otomatis Dia udah ngecreate Yang namanya Higher high baru Disini gitu ya Mungkin disini Nanti akan ada Higher low baru Terus dia ngebentuk Semacam channel baru lagi Right Itu aja paling update Seputaran bitcoin Hopefully this video Can help you guys On your analysis Bisa membantu Teman-teman Untuk ngeliat perspektif Yang berbeda Mungkin kita bisa Beda analysis ya Jadi mudah-mudahan Bisa membantu Thank you very much For your time Thank you very much Buat yang nonton Sampai habis Kalian masuk ke dalam Kategori 1% Atau 10% Semoga profit terus Menyertai kita semua God bless everyone And see you guys again In the next update Ciao See you